Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 13 November 2020 Jumat Pekan Biasa ke-32 Disusun oleh Frater Hendra Justian SPD Dan dibawakan oleh Frater Stefan Loi SPD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37 Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh Demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia Mereka makan dan minum Mereka kawin dan dikawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera Lalu datanglah air bah Dan membinasakan mereka semua Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot Mereka makan dan minum Mereka membeli dan menjual Mereka menanam dan membangun Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit Dan membinasakan mereka semua Demikianlah halnya kelak pada hari Dimana anak manusia menyatakan dirinya Barang siapa pada hari itu Sedang di peranginan di atas rumah Dan barang-barangnya ada di dalam rumah Janganlah ia turun untuk mengambilnya Dan demikian juga Orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali Ingatlah akan istri Lot Barang siapa berusaha memelihara nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Ia akan menyelamatkannya Aku berkata kepadamu Pada malam itu Ada dua orang di atas satu tempat tidur Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Kalau ada dua orang di ladang Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Kata mereka kepada Yesus Dimana Tuhan? Katanya kepada mereka Dimana ada mayat Disitu berkerumun burung nasar Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Tanggalkan Ego Pribadi Jika Ingin Masuk Dalam Kerajaan Allah Para Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Dalam Tuhan Bacaan Injil Yang Diperdengarkan Kepada Kita Hari Ini Berbicara Tentang Kedatangan Kerajaan Allah Kapan Dan Bagaimana Hal Itu Akan Terjadi Kedatangan Kerajaan Allah Adalah Sebuah Penggambaran Tentang Situasi Akhir Zaman Yang Juga Merupakan Situasi Batas Kehidupan Manusia Di Dunia Yesus Memberi Peringatan Yang Tegas Kepada Kita Sebagai Persiapan Batin Dan Seluruh Hidup Kita Dalam Memaknai Kedatangan Kerajaan Allah Sebab Kerajaan Allah Yang Sesungguhnya Sudah Datang Dan Sedang Kita Hayati Di Dunia Ini Para Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Dalam Tuhan Kerajaan Allah Yang Paling Konkret Dalam Kehidupan Setiap Manusia Adalah Suatu Situasi Di Mana Orang Tidak Hidup Hanya Bagi Dirinya Sendiri Melainkan Hidupnya Sungguh Diberdaya Gunakan Untuk Kebaikan Banyak Orang Bercermin Dari Kisah Nabi Nuh Dan Kisah Lot Yang Diangkat Oleh Yesus Dalam Inzil Hari Ini Masing-Masing Kita Dapat Melihat Dan Menyadari Betapa Dosa Akibat Keserakahan Ego Pribadi Manusia Dapat Mendatang Bencana Dan Malapetaka Untuk Dirinya Sendiri Sikap Batin Yang Terutama Dibutuhkan Oleh Setiap Kita Dalam Memaknai Kedatangan Kerajaan Allah Ialah Menyadari Bahwa Kita Adalah Milik Tuhan Daripadanya Sumber Kehidupan Kita Dan Kepadanya Pula Hidup Kita Terarah Tuhan Telah Menganugerahkan Banyak Berkat Secara Cuma-Cuma Kepada Setiap Manusia Dengan Caranya Yang Kas Kepada Masing-Masing Pribadi Maka Kewajiban Kita Ialah Membagikan Berkat Itu Kepada Sesama Terutama Kepada Mereka Yang Kecil Miskin Menderita Dan Terpinggirkan Para Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Dalam Tuhan Untuk Dapat Sampai Kepada Titik Itu Setiap Kita Perlu Menyadari Kerapuhan Dan Kelemahan Manusiawi Kita Serta Membangun Tekad Dan Komitmen Untuk Mau Berbenah Diri Berani Keluar Dari Zona Nyaman Diri Kita Sendiri Dan Mau Menanggalkan Ego Pribadi Sebab Barang Siapa Berusaha Memelihara Nyawanya Ia Akan Kehilangan Nyawanya Dan Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Ia Akan Menyelamatkannya Sebab Lebih Baik Kehilangan Ego Pribadi Untuk Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Allah Daripada Kehilangan Orang-orang Yang Dikasihi Dan Mengasihi Kita Allah Tritunggal Maha Kudus Jadikanlah Hati Kami Seperti Hatimu Agar Kami Pun Layak Masuk Dalam Sukacita Kerajaan Allah Amin Sahabat-sahabat Pencinta Sang Sabda Kita Baru Saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi Hari Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Edisi Berikut Terima Kasih Kepada Devisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai Seluruh Pengalaman Hidup Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Terima Kasih Mari Dengarkan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai Dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Satu Pusantil Buang Bajo Suba Tunggu Bagusi Mari Batu Silam Dengan Air Kasih Supaya Bapakmu Abangnya Biar Injil Tuhan Selalu Menyala Di Tanah Bapakmu Dari Komunitas And không Abang Baim Tunggu Menyala